selamat menikmati buttermilk chicken ini pertama kali saya masak saya mau coba Hana suka atau enggak jadi kita ada bumbunya yaitu satu siung bawang merah ini sedikit bawang bombay dan juga ini ada satu siung bawang putih tapi yang kecil terus ada dua cube keju bell cube kalau misalkan enggak punya bell cube bisa pakai setengah cheddar kayak single craft itu ya yang lempengan itu yang lempengan keju itu separuh aja terus ini ada 40 sekitar 45 40 gram ayam ini saya pakai bagian dada lalu saya pakai sendoknya ikea ini saya taruh dua sendok makan enggak penuh-penuh amat sih ini cuma asal aja lah supaya nanti dia nutupin ke ayamnya terus tambah sedikit sekitar seperempat 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 ya kayak satu sendok teh tepung jagung jadi kira-kira seperti ini lalu kita akan kasih sedikit tadi saya udah kasih sedikit lada hitam kalau enggak ada lada putih juga enggak apa-apa terus sejumput garam dan disini ada saya sediain 50 ml susu full cream tapi kita enggak tahu ya nanti mau pakainya seberapa banyak banjirnya jadi saya sediain dulu aja 50 karena ini memang baru pertama kali masak dan kita lihat apakah Hana suka atau enggak oke step yang pertama kita kasih air sedikit kita masukin ayamnya ke dalam tepung ini ya konsistensinya dia lengket karena kita mau dia itu menutupi ayamnya nanti kita goreng dulu baru setelah itu kita masak bersama dengan si siapa namanya si bumbu-bumbunya dan susu dan keijinya jadi setelah kita udah lumurin kayak gini kita diemin dulu ini gak usah terlalu asin ya karena nanti sausnya juga kayaknya sih takut jadi kalau ini asin nanti sausnya kita gak bisa asin-asin kan jadi di bumbunya ayam ini dia terlalu asin sebenarnya kita bisa coba dulu kalau emang kalau emang mau tapi ini karena udah kecampur sama ayam ya udahlah tapi paling kita coba pas duit goreng ya oke kita panasin dulu sambil nunggu panas kita diemin dulu ayamnya ya nasi Hana sudah matang biasa weekend saya masak cuma hari ini masaknya buat Hana doang tadi sudah masakin nasi goreng karena kita pergi ya hari ini jadi minasi kemarin saya taruh di kulkas memakan baru di panas ini oke nasinya sudah berhenti tinggal kita mau goreng panas kita harus kasihin minyaknya panas ya baru kita goreng ayamnya ini Hana ini ini sudah beberapa hari susah makan nih nggak tahu kenapa bosan kali sama makanannya jadi harus di ini 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 ya ini kita bisa goreng dulu kalau kita mau tahu aslinya udah disekat oke goreng dulu aja oke ya kita cobain tadi tapi emang kurang asin jadi bener-bener masih keren saya tambahin lagi satu cupit jadi dua cupit gerah gerah kita cobain lagi goreng aja ini gak usah sedikit-sedikit apinya ya sedikit maja kalau ini nanti sudah matang bawahnya masih dalam minyaknya oke minyaknya minyaknya kalau dia minyaknya udah panas meskipun pakai stelius juga kayak gini kan atau ngapasin enggak akan enggak akan enggak akan lengket kalau anaknya udah besar misalkan mau diganti pakai tepung serbaguna yang ada di pasaran juga gak ada masalah ya oke karena dia buttermilk chicken kita harus taruh butter ini berapa banyak kira-kira satu sendok makan kalau enggak punya butter pakai margarin boleh tapi hati-hati kalau pakai margarin ya jangan tambahin garam terlalu banyak karena margarinnya udah asin butter mentega margarin beda lagi cuman kalau anaknya masih kecil kayaknya jangan terlalu banyak kasih margarin lah terlalu asin ya bu bunda ini kita pastikan butternya meleleh dengan baik apinya kecil aja harus sabar oke ini udah kita akan goreng bawang-bawangannya cembrung aja semuanya kalau di Malaysia buttermilk chicken itu ada hampir di rata-rata restoran sih restoran Chinese ya jadi mau dia Chinese Melayu yaitu biasanya mereka menyediakan yang halal atau Chinese yang memang Chinese beneran Chinese yang halal mereka ada buttermilk chicken ini cuman ya kita cobalah apakah Hana suka apa enggak dengan buttermilk chicken buatan saya sebenarnya mereka pakai daun kunyit ya tapi saya eh kok daun kunyit daun kari sorry mereka pakai daun kari tapi saya enggak punya daun kari jadi yaudah bawang-bawangannya aja dan mereka juga biasanya pakai bawang merah yang besar karena saya adanya kecil yaudah pakai shallot mereka adanya blue onion tapi red onion ini udah vangi ya bawang-bawangannya kita tunis aja dan hati-hati juga ya kalau pakai ini saya butternya unsalted jadi yang enggak asin ada juga jenis butter yang salted nah kalau itu hati-hati juga untuk pemakaian garam saya sih prefer yang unsalted aja kalau beli jadi garamnya akan bisa disesuaikan ya ini udah oke udah matam bawangnya udah wangi kita masukin susunya dalam banyak-banyak dulu kalau kita enggak tahu mau sebesar telur matah lalu kita rasikin kejunya kecilin aja apinya supaya susunya enggak evaporasi terlalu cepat kalau pakai keju krafsingle juga hati-hati ya bu jadi cukup merek deh tadi juga sudah cukup merek kalau pakai keju yang cheddar yang single itu apa ya itu dia udah asin kan jadi juga harus hati-hati kalau kalau bell cube kan dia emang apa ya enggak asin kejunya kurang asin lah jadi kita bisa sesuaiin keasinan dari uah sausnya ini sedikit aja susunya masih cukup dalam kita rasain dulu udah oke belum baru kita masukin kayaknya udah cukup ini sausnya nanti kita lihat ya oke kita rasa dulu ya oke kita tambahin sedikit susunya jadi ada sedikit sih jadi sebetulnya oke lah 50 ml itu ya pas tambahin karena tadi saya tambahin lagi sejumbut garam agak keasinan jadi tambahin aja tapi kalau kita akan ayam enggak asin oke kita masukin ayam dia ketinggalan daun bawang dulu ya oke kasih daun bawang karena ini ya biar kita gak ada daun kari biar gak terlalu enak kasih lah daun bawang kasih sekitar 2 sendok makan atau 1 sendok makan sesuaikan aja dengan anaknya suka atau enggak oke dan sudah ready lihat ya karena mau makan apa enggak buttermilk chicken sudah ready oke sampai jumpa di video selanjutnya nasi buttermilk chicken bye bye hai nana makan apa chicken Nasi nya? Nasi nya? Nasi nya? Nasi nya? Nasi nya?